Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Oke, di dalam video kali ini kami akan berbagi dan juga mereview tentang parameter negatif Maksim dan cara menghilangkannya Oke, disini langsung aja kita buka ya Disini ada 2 aplikasi ya Ada aplikasi yang ungu dan juga aplikasi yang hitam ya Kita mau buka aja yang ungu aja deh Nah, ini dia aplikasi Maksim Ungu ya Ini kita bisa lihat Anda perlu mengkonfirmasi ini Klik aja tidak, biasanya memang sering muncul ya Nah, ini dia kita sudah memasuki di menu order ya Di bagian orderan Paling dekat ini ada 7 ya Kita bisa lihat orderan yang di Apotek Rosa Wah ini mah, kalau yang suruh beli-beli pulsa gini Nanti dulu ya Jangan langsung diladenin Biasanya takutnya penipuan Tapi kalau dia sudah bayar dulu Tidak jadi masalah gitu ya Nah, kebalik lagi ya Kita akan membahas tentang parameter negatif maksim Jadi parameter negatif maksim itu adalah Penilaian-penilaian negatif ya Dari customer kepada driver Nah, kita disini bisa melihat ya Di bagian menu Di bagian menu Lalu kita pilih yang di bagian Tampilkan profil Lalu kita pilih rating ya Disini ya Nah, disini ratingnya itu 0,95 ya Dengan order terselesaikan itu 52 Nah, disini ada parameter-parameter positif ya Ini sudah dibahas di video sebelumnya Dan kita akan bahas yang Parameter-parameter negatif dari maksim Nah, disini menunjukkan Angka penolakan tugas otomatis Itu ada 2 pembatalan Atas inisiatif pengemudi itu 1 Dan yang lainnya itu 0 semua Oke ya Disini coba kita akan Membuka ya Membuka informasi lebih lanjut tentang rating Karena nanti disitu ada Keterangannya juga gitu ya Bagaimana cara menghilangkannya Gitu ya Ini ada Menambah nilai rating Gitu kan ya Jadi kalau Menambah nilai rating Kan artinya Dari rating yang tadi itu 0,95 Itu jadi Dia akan Naik gitu ya Sementara kalau Mengurangi nilai rating Ini Salah satunya tadi Ada Menolak order yang diberikan Secara otomatis Ya kan Pembatalan order Penolakan Penolakan atas order yang ditugaskan ya Ya dan lain-lain lah ya Ini Tentang Hal-hal yang Dapat Mengurangi Atau Mengurangi nilai Dari Para Rating Nah disini Untuk Mengurangi Atau menghilangkan Parameter negatif Teman-teman bisa Menambah Orderan ya Artinya disini Jika lebih dari 30 Tetapi kurang dari 100 Akan diperhitungkan semua Jadi nanti Ketika kita itu Semakin memperbanyak orderan Dan orderan itu nantinya Bersifat positif ya Di atas 30 Terus gitu Itu nanti Dia akan Dengan sendirinya Hilang Gitu teman-teman Jadi kuncinya Untuk menghilangkan Ini ya Parameter-parameter Negatif Maksim Kita harus Upgrade lagi Harus nyari Orderan lagi Yang lebih banyak Gitu ya Sehingga nanti Dia akan Hilang Dengan sendirinya Nah mungkin Itu aja ya Teman-teman Tentang Cara menghilangkan Parameter-parameter Negatif Dari Maksim Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya